Pemirsa Anda kembali menyaksikan MNC News Now bersama saya Wilson Purba. Orang tua korban penculikan menangis haru saat mengetahui buah hatinya yang hilang hampir sebulan ditemukan selamat. Orang tua korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Tangis haru orang tua malika yang menjadi korban penculikan tak terbendung saat mengetahui anaknya ditemukan selamat di pasar Cipadu, Tangerang, Selatan, Banten. Doanya melakukan sujud syukur atas ditemukannya malika oleh polisi. Orang tua korban berharap anak perempuan mereka yang baru berusia 6 tahun dalam kondisi selamat dan tidak kurang suatu apapun. Mereka meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Aku berucap syukur padamu, Yoh. Aku berterima kasih banyak kepada semua orang yang mau membantu aku, Yoh. Ya Allah, aku ucapkan juga terima kasih. Mudah-mudahan diberikan, kesehatan selalu, dilimpahkan rezekinya bagi yang mati-matu. Baru-baru saya, Ya Allah. Sebelumnya malika anak berusia 6 tahun hilang, usai diculik hampir satu bulan. Pelaku penculikan Iwan Sumarno berusia 42 tahun merupakan warga kampung Malaka, Cilinjing, Jakarta. Iwan Sumarno alias Ceki merupakan mantan narapidana kasus pencabulan anak ibuah umur pada tahun 2014. Pelaku pernah dihukum selama 7 tahun dan bebas dari penjara pada tahun 2021. Identitas terduga pelaku terungkap berdasarkan informasi adanya kesamaan fisik dengan pelaku pengelapan sepeda motor di RW 5 Kelurahan Pademangan yang diamankan warga beberapa waktu yang lalu. Penculikan terjadi pada 7 Desember 2022. Korban dan pelaku memang sudah saling mengenal, hingga membuat korban tidak melawan. Kepada kedua orang tua korban, pelaku yang bekerja sebagai manusia kerobak mengajak korban dengan alasan ingin membelikan ayam goreng. Namun korban justru dibawa kabur pelaku. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Untuk membahas bagaimana penanganan korban penculikan pasca ditemukan, kita akan membahasnya dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Nahar. Selamat sore, Pak Nahar. Baik Pak Nahar, tadi saat konferensi pers dinyatakan bahwa masih ditangani oleh tim dokter dari RS Polri, apakah hasilnya sudah ada Pak dari hasil penanganan baik pemeriksaan secara psikologis maupun fisik? Masih diobservasi. Jadi, tadi sampai jam 3 kami ada di sana, tentu kami rumut gitu ya tahapannya. Dan saat ini sedang di rumah sakit masih diobservasi baik oleh tim dokter yang mengidentifikasi apakah misalnya ada hal-hal yang anak ini menjadi korban kekerasan atau lain-lain. Lalu kemudian apakah ada psikolog misalnya yang terkait dengan apakah ini anak mengalami trauma atau tidak. Ya, jadi memastikan bahwa pertolongan pertama adalah memastikan bahwa pemulihan dari sisi medis, dari sisi fisik ya, dengan pengobatan medis itu dilakukan lalu kemudian sambil melakukan pendalaman psikologisnya. Nah, sampai tadi disampaikan, dirilis itu bahwa masih dalam pendalaman contoh misalnya, polisi masih menggunakan 330. KUHP, penculikan gitu ya. Lalu kemudian bahwa ini korban anak, tentu harus juga dipastikan apakah ini, anak ini benar-benar masuk unsur yang dibawa orang secara melawan hukum dan kemudian mengalami kekerasan. Atau misalnya untuk tujuan-tujuan lain, misalnya bisa saja dibawa untuk tujuan-tujuan tertentu ya, dibawa kekuasanya. Apakah misalnya dieksploitasi atau apalagi tadi dijelaskan ya bahwa Polres Jakarta Pusat dari penggelapan motor itu lalu kemudian ditemukan kesamaan bahwa pelaku ini pernah melakukan juga kasus tentang kekerasan seksual gitu ya. Nah, ini yang masih didalami dan kita berharap akan ada pasal tambahan yang bisa menjerat pelaku ini. Dan kita khawatir bahwa kalau ini tidak ditangani secara serius, takut lolos lalu kemudian nanti berdampak kepada anak-anak lain yang akan menjadi korban lagi. Baik, tapi Pak Nahar tadi apakah bertemu langsung dengan korban juga Pak? Ya, saya ketemu dengan korban dan kondisinya sudah mulai membaik. Cuman tadi kita ingin pastikan bahwa secara fisik maupun psikis harus dipastikan. Itu tahapan yang harus dilalui ya bahwa ketika ada dugaan tidak-tidak terhadap anak, apalagi yang terkait dengan penjulikan, penjualan, dan perdagangan, maka empat tahapan itu harus dilakukan pengawasan, pelindungan, penjagaan, dan perawatan dan rehabilitasi. Nah, yang belum kita dalami nanti kita juga ingin mendapatkan gambaran kenapa ada motif membawa anak ini kepada pelaku gitu ya. Ini untuk menguatkan, jangan sampai misalnya perilaku seperti ini yang berdampak kepada mengambil anak, lalu kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Alhamdulillah ya, bersyukur kita 28 hari ini anak ini masih selamat gitu. Yang kita khawatirkan itu kan sejak penjulikan khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih berdampak buruk dan permanen kepada anak ini yang kita cegah. Baik, tapi ini hasil untuk bahwa korban ini benar-benar nyatakan baik-baik saja, baik secara fisik maupun secara psikologis. Ini kapan akan diterima oleh Deputi Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan? Ya, tadi dengan Pak Kapolda kami juga memastikan kembali kondisi anak, lalu kemudian tim yang bekerja masih melakukan tugasnya gitu ya. Nah, kami tentu tidak mengintervensi sehingga nanti ada semacam pengumuman-pengumuman lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait dengan penanganan anak kita ini. Baik, ini kan anak lepas dari orang tuanya selama lebih dari 20 hari. Nah, bagaimana dengan penanganan psikologi traumanya? Apakah juga dari Deputi P3A ini ada memberikan pendampingan khusus tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada orang tua dari korban, Pak? Ya, jadi empat rumusnya. Satu, ketika ada kasus-kasus yang terkait dengan anak, cepat ditangani supaya tidak berdampak kepada hal-hal yang lebih buruk. Dua, pendampingan. Nah, pendampingan ini yang kita lakukan. Jadi kami misalnya mengirim tim ke orang tua di awal-awal gitu ya, lalu kemudian mendengar, lalu kemudian memahami persoalannya, lalu kemudian juga polisi melakukan upaya-upaya kami bersama sekuler terkait lainnya juga melakukan upaya. Misalnya ikut membantu menyebarkan pengumuman tentang anaknya yang hilang, lalu kemudian kita berharap bahwa ada informasi tambahan terkait dengan itu, lalu kemudian juga melakukan pendampingan gitu ya, dan terus memantau, lalu kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan selama proses penyelidikan, pendalaman kasus ini bisa dipenuhi baik untuk anak maupun keluarga ini. Baik, lantas kalau seperti ini rekomendasi dari pihak kedeputian P3A kepada pihak kepolisian, apa Pak? Apakah mengenai hukuman juga bisa direkomendasikan atau penanganan kasusnya bisa seperti apa? Iya, tiga skema yang harus dilakukan pertama, upaya pencegahan keberulangan, jangan sampai ini terjadi lagi. Jadi poinnya tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian gitu ya, kita yang punya anak, kita yang berada di lingkungan masyarakat juga ikut memantau, mewaspadai tentang kemungkinan-kemungkinan anak misalnya berpindah tangan di bawah secara melawan hukum gitu ya. Jadi contoh sederhana misalnya di pencegahan memastikan bahwa tidak boleh misalnya menyerahkan anak dengan kepercayaan penuh gitu ya, pada orang yang sebetulnya belum kita kenal gitu ya, itu satu. Lalu kemudian juga yang kedua, ini juga menjadi pelajaran kita. Bagi misalnya yang melihat di lingkungan-lingkungan tertentu, yang melihat hubungan antara anak dengan yang dianggap orang tuanya, hubungan emosional, hubungan kedekatannya mencurigakan, ini patut segera ditanya misalnya bahwa ini anaknya atau bukan. Lalu kemudian penyiap berkaitan juga terkait dengan akses-akses pelaporan dan kami menghargai upaya orang tua yang segera melapor gitu ya, melapor lalu kemudian juga terbuka untuk masyarakat. Yang kedua, tentu penanganan. Penanganan ini baik secara hukum maupun nanti secara pemulihan gitu ya. Jadi secara hukum sampai dilakukan upaya penelusuran gitu ya, oleh tiap polihian, lalu kemudian juga nanti penanganannya. Penanganan ini tentu tadi dicamping hukum juga ada penanganan fisik dan psikis gitu ya, medis maupun psikosoial. Baik, kita harapkan semoga malika ini tidak diapa-apakan, sehingga bisa pulih dan juga bisa beraktifitas kembali bersama dengan keluarga dan semoga pelaku dikenakan hukuman yang setimpal. Terima kasih Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Sehat selalu Pak. Pemirsa MNC News Now masih akan kembali usaha ejerda, tetap lah bersama kami. Pemirsa MNC News Now